Pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Susanto Jaya berikut ini. Pak, kita lanjutkan lagi. Apa sih Pak prinsip yang Bapak pegang untuk menjalani kehidupan ini? Ya, prinsip saya, sebenarnya saya memutama kita dengan hubungan, dan prinsip yang kedua adalah saya senang biasa untuk berupaya mencari cara yang lebih baik untuk meraih sesuatu. Itulah yang disebut dengan inovasi. Hal-hal berikutnya lagi adalah kita jangan pernah terpuas diri untuk mencapai hal tertentu yang baik. Saya kira, jadi kita ingin selalu mencapai hal, mencapai sesuatu yang baik, tapi lebih luar biasa. Pak, Bapak kan pasti punya impian, semua orang punya impian. Kira-kira impian Pak Susanto apa sih yang belum terwujud dan terrealisasi, Pak? Saya kira gini, pada saat saya belum, pada saat saya memimpin metrodata, itu metrodata revenue-nya sekitar 2 triliun. Oke. Labanya 10 miliar. Iya. Saya kira sekarang ini metrodata revenue sudah di atas sedikit 5 triliun, dan labanya 80 miliar. Jadi sudah 8,5 miliar. Saya ingin dalam jangka pendek, bila dimungkinkan tahun ini, saya ingin mencapai laba sudah 3 digit. Oke, oke. Yang belum tercapai, kita harapkan metrodata masuk ke gelombang berikutnya lagi, mencapai laba di atas 2 triliun. Oke. Itu satu tantangan yang luar biasa. Luar biasa ya. Betul. Tidak cukup saja saya sendiri. Karena saya hanya bisa memotivasi, menggerakkan orang-orang muda di metrodata untuk mencapai halnya yang lebih inovatif, yang lebih menjadi pilihan utama dari maaf lamda. Dan saya lihat, perekonomian Indonesia sangat mendukung. Betul. Dan itu suatu situasi kondusif ya, untuk bisa menuju ke sana ya. Kita mengambil momentum ini, kita jangan pernah selalu berkecil hati, selalu mengeluh. Jadi kayak orang mengeluh, Jakarta macam, mengeluhi pemerintahannya nggak efektif, mengeluhi banyak isu macam-macam di perpolitikan. Kenapa nggak kita udah lupakan saja itu dulu, kita cari cara yang lebih baik supaya kita bisa mencapai hal yang tantangan yang baru dengan lebih baik dan kalau bisa lebih luar biasa. Nah, lupakan hal-hal yang mengganggu, karena hal-hal yang tidak pernah akan selesai, tidak akan selesai dan tidak perlu diributkan terus-menerus. Boleh dipertimbangkan hal-hal aspeknya, jadi masukan, supaya kita bisa meninggalkan, bisa maju. Tapi kita harus fokus, menurut saya 80% atau 90% bagaimana kita membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan pikirkan mengeluh-eluh. Betul. Saya anggap, saya ingin mungkin semangat ini bisa saya ajak teman-teman pemirsa ekselen, supaya kita bisa membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Seperti saya hari ini, mengharapkan insan metrodata untuk selangan senantiasa perinovasi, untuk membangun metrodata yang lebih baik buat mereka semua. Oke. Saya kira itu. Iya. Pak, apa harapan Bapak untuk mencapai kehidupan perjalanan karir Bapak dan personal Bapak untuk menjadi yang lebih baik lagi? Saya punya tiga anak, tiga-tiganya wanita, dan jarak umurnya itu bedanya jauh. Iya. Satu umur 16 tahun, yang kedua umurnya 12 tahun, yang ketiga umurnya 6 tahun. Nah, saya berharap ketiganya itu bisa menyelesaikan sekolah minimal S1 selesai dengan baik, syukur-syukur mereka bisa S2, dan menjadi putri yang baik bagi orang tuanya. Nah, saya berharap mungkin keluarga saya, keluarga saya itu artinya kakak, adik, saudara, terus senantiasa dilindungi oleh yang maha puasa, dan senantiasa bisa membahagiakan orang tua. Itu juga saya anggap kalau itu seluruh insan metrodata bisa demikian, itu membawa metrodata lebih maju. Harapan saya lebih kepada setelah anak saya itu menjadi orang yang berbakti, sukses, dan bisa membawa hal-hal yang baru di masa mendatang. Oke. Satu pertanyaan saya yang terakhir, Pak Susanto. Apa sih, Pak, makna hidup yang Bapak maknai sepanjang perjalanan hidup Bapak yang bisa Bapak bagikan kepada sahabat ekselen? Iya. Saya, Pak, makna hidup bagi saya itu kita senantiasa mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan baru di depan. Saya kira itulah suatu makna hidup yang paling luar biasa yang bisa saya coba share kepada para pemerintah ekselen. Semoga sukses. Oke. Terima kasih, Pak Susanto Jaya, untuk perbincangan kita kali ini. Semoga bisa. Pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit, saya menemani Anda bersama perbincangan saya dengan Pak Susanto Jaya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicangkan bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk maju dan terus bisa berkembang bagi kehidupan pribadi Anda, karir Anda, maupun bisnis Anda ke depan. Saya, Lisa Sopakua, beserta segala semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan strive for excellence. Terima kasih telah menonton!